Saddam Akbar Harahap, anak anggota DPR di Sumut Fraksipan, Yahdi Hoyer Harahap, kini dicari-cari polisi. Ia ditetapkan tersangkai karena diduga memukul isang istri bernama Diasi. Kasat Reskrim Polres Sabus Medan, Kompol Fatir Maulana mengatakan, Saddam dilaporkan terkait kasus dugaan KDRT. Menurut pengakuan Diasi, aksi penganiayaan yang dilakukan Saddam terjadi pada Jumat 18 Maret 2022 malam. Kejadian itu berlangsung di kediamannya yang ada di kompleks Villa Palem Kencana, Jalan Palem, Kejamatan Sunggal, Deli Serdang. Diasi mengaku mempergoki suaminya ingin nikah siri dengan selingkuhan. Adanya niat nikah siri itu diketahui Diasi dari sejumlah pesan masuk yang ada di handphone suaminya. Diasi yang curiga lantas mendapati sang suami memakai beberapa barang baru yang tak pernah dibeli dirinya. Rasa curiganya tidak sampai di situ. Ketika suaminya tertidur, Diasi mencoba memeriksa handphone milik suaminya. Ia pun menemukan sejumlah bukti transfer pada selingkuhan suaminya itu. Bahkan, suaminya dan perempuan tersebut berencana melakukan pernikahan siri dalam waktu dekat. Tidak sanggup menahan emosi, malam itu juga ia langsung membangunkan suaminya untuk mempertanyakan bukti-bukti itu. Sang suami yang marah lantas memukul korban. Diasi dan suaminya pun terlibat percekcokan hingga akhirnya pelaku langsung mengeniaya dirinya hingga mengalami luka memar dan trauma. Setelah kejadian, pihak keluarga dari pelaku pun tidak ada yang berupaya mendamaikan keduanya. Justru, Diasi diminta angkat kaki dari rumah tersebut. Diasi pun akhirnya memberanikan diri melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Polrestabes Medan. Terima kasih telah menonton!